Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua Semoga semua sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Untuk semua yang mau lihat video ini seperti biasa Bagi yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya Jangan lupa juga ngajinya Biar kita selamat bahagia dunia dan akhirat Amin Masya Allah ini ada pembagian sabil Atau sedekah makanan gratis Ada nasi ayam Ini yang sabil dari Para jemaah asal Malaysia Masya Allah Semoga berkah Semoga Semoga Allah berikan Kesehatan Untuk yang menerima Begitu pun untuk yang bersedekah Semoga yang menonton pun bisa umrah langsung ya kesini dan bisa langsung bersedekah di Tanah Suci Siapa yang bersedekah di Tanah Suci Maka Allah lipat Maka Allah lipat gandakan beda pahalanya dengan tempat lain Tuh Masya Allah Dan ini jam 6 menjelang maghrib Ini kondisinya Tepatnya aku ada di depan Istana Raja Mana Istana Rajanya Umigirbi Nah ini Ini Istana Rajanya Dan kita ada di depan Hotel Azka Almakom Sampingnya itu adalah Hotel Olayan Ajian Nah ini kondisinya Tuh Lihat Banyak banget sabilnya Aku beberapa kali ditawarin Enggak ya Karena mau ke masjid Nanti sulit bawanya Tuh Datang lagi Datang lagi Yang sedekah Insya Allah Satu orang ada yang dikasih dua Ada yang dikasih tiga Semua Entah dari Indonesia Bangladesh Semuanya pada Menerimanya Semoga Berkah Amin Sekarang Kita akan menuju Ke Masjidil Haram Sekitar 20 menitan lagi Azan maghrib Dan maghribnya Sekarang Jam 6 lewat 15 menit Ini Hotel Olayan Tuh Ini hotel Azka Almakom Dekat banget Menuju ke Masjidil Haramnya Itu Masjidil Haramnya Tinggal jalan Beberapa meter saja Kita jalan ya Nanti abis maghrib Abis isa Disini pasti rame banget Banyak 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 Yang jualan Banyak Pedagang emper Masjidil Haramnya Tentas musim dinginnya Tentas musim dinginnya kapan Musim dinginnya ada di Akhir bulan 11 Jadi kalau ada yang mau umroh Di musim dingin Umrohnya Di Akhir tahun Jadi awal Desember Akhir Bulan 11 Pokoknya awal Desember Sudah dingin disini Puncak dinginnya Ada di Awal tahun Januari Februari Maret Itu dingin banget Apalagi di Madinah Dan ini hari Kamis Tanggal 3 Oktober Biasanya di Masjidil Haram Suka ada Ifter Atau buka Bersama Gratis Ini kondisinya Udah penuh banget Kalau kesana Ke Ajad Ajad Musofi Kalau yang tadi Kesana ke Ajad Sud Sudah penuh disini pun Banyak yang ngambil Nah kita sudah ada Di pertigaan jalan ini Kalau kesana Ke Masjidil Haram Ke atas Bagi yang tidak Pakai kain ikhram Dan di Pelataran sana Juga sudah terlihat Sangat padat Ini Kondisi Di pertigaan Jalannya Tuh Udah Padat juga ya Disana Di depan WC 2 dan 1 Coba lihat yuk Ke depan WC 2 Sebentar Sebentar aja ya Tuh Tuh hari Kamis Banyak yang Bagiin Untuk Iftar Puasa Sunnah Senin Kamis Wah disini juga Udah penuh Tuh Udah penuh Banyak yang Bagi-bagiin Makanan Masya Allah Berkah Udah yuk Kesana lagi yuk Tuh ini juga Bagi-bagiin Makanan Masya Allah Berkah 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 Kebanyakan Para orang tua Solatnya di Luar masjid Karena gak berani Masuk Karena kalau Biasanya orang tua Gak berani masuk Karena nanti Pas keluarnya Suka pada Bingung Bingung Keluarnya Makanya Orang tua Mesti didampingi Dengan yang Lebih muda Waduh Disini Malah Lebih padat Tuh Disini Lebih padat Jadi Beginilah Kondisi Umroh Di Awal Bulan Oktober Kita jalannya Santai aja ya Dan Mohon maaf Aku gak Bisa banyak Bicara Karena Jalan Sampai bicara Itu agak Engap Apalagi Kondisi aku Sedang mengandung Mohon dimaafkan Dan ini Umi Girbi Di sela-sela Akan menuju Kemasidil Haram Menyempatkan diri Bikin video Hanya 10 menit Saja Mungkin Biar Selalu Mengupdate Bagaimana Kondisi Di Haram Di Mekah Semoga Apa yang Aku share ini Bermanfaat Ya Amin Saat mengandung Kayak gini Aku jadinya Lebih Sangat Berhati-hati Jalannya Karena Takut Sandung Takut Jatuh Dan Jangan Terlalu Kecapean Wah Disini Udah Penuh Banget Ini Coba Coba Ini Depan WC3 Ini Tuh Ini Sudah penuh Tuh Masya Lagi Lagi-Lagi Ke Masjid Abu Bakar Ya Karena Gak Bawa Sajadah Juga Kalau Sholat Di Pelataran Kan Takut Takutnya Bekas Bekas Sepatu Orang Ada Najis Nggak Paket Sajadah Jadi Kita Nyari Tempat Yang Aman Alhamdulillah Baik Sahabat Semua Video Yang Cuman 10 Menit Ini Semoga Bermanfaat Ya Semoga Bisa Mengobati Rasa Rindu Sahabat Semua Kepada Tanah Suci Mekah Kepada Masjid Haram Semoga Yang Belum Pernah Umrah Allah Cukupkan Rezekinya Allah Mampukan Untuk Bisa Datang Mengunjungi Mekah Madinah Untuk Umrah Ataupun Haji Yang Sudah Umrah Pun Yang Sudah Haji Pun Mendoakan Semoga Bisa Kembali Datang Untuk Melaksanakan Umrah Dengan Orang-orang Tersayang Amin Baik Aku Langsung Ke Abu Bakar Raja Yang Depan KFC Itu Untuk Video Kali Ini Mungkin Aku Udah Dulu Aja Ya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Mohon Maaf Tidak Banyak Bercakap Untuk Sekarang Sekarang Ini Mohon Dimaklum Karena Kondisi Sedang Mengandung Doakan Sehat Selalu Aku Disini Karena Aku Disini Selalu Mendoakan Sahabat Semua Agar Sahabat Semua Selalu Sehat Dalam Lindungan Allah Kita Saling Mendoakan Kita Saling Mencari Di Surga Nyawa Dari Tanah Suci Pamit Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Wassalamualaikum